Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Kami dari tem Tukangku 1001 Solusi masalah Tantang Ya Alhamdulillah Siang ini Kita live Bareng sama Hihumat Alhamdulillah Ini teman dari Hihumat sudah On Halo Selamat siang mas Selamat siang Alhamdulillah baik Terus sebelum kita ngobrol-ngobrol Sebelum kita ngobrol-ngobrol Lata mengenai informasi Kalau tidak untuk Informasi dari Hihumat di Hihumat Yaitu Hihumat di Hihumat Untuk adanya Pak Ibu yang ingin bertransaksi Nanti mungkin Di tengah kita ngobrol gitu ya Penasaran gitu Langsung pengen beli produk Yang mungkin bisa Lamping pakai Kita bisa juga Langsung menuju Biawa Dekio Yang ingin Satu Jalan raya jalan Katunya Tidak buka cabra Atau Bisa juga bertransaksi Melalui Marketing kami Nomor 811 2834 216 Atau di Nomor 811 2834 218 Jalan raya jalan Jalan raya jalan Bisa juga Tidak buka cabra Ibu Lalu Aplikasi Shopee Bisa lupa Aplikasi Shopee Ada Kemudian Bisa langsung Cari Di rumah Dan bisa Buka Secara Online Harta Ada Ini Yang Yang ingin Dapat Produk Bisa Kewer Bisa Bisa Jalan raya janti Jalan raya janti Jalan raya jalan Jalan raya jalan Jalan raya jalan Untuk Tidak Jalan raya jalan Sekarang Jalan raya jalan Jalan raya jalan Jalan raya jalan Yang nantinya Akan Memberikan Diskuat Bisa 95% Dan juga Ada Cashback Satu 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 Dengan Teman-teman Dari Tukang 1001 Lalu Masih Jalan raya jalan Halo 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 Tukang ke-1001 adalah jasa tukang untuk pembenahan rumah dari proses pamun, renovasi, pekerjaan apapun mengenai rumah Insya Allah kami bisa mengerjakan dari kecil ya, ganti keran, ganti lampu, ganti apapun yang terlihat dengan rumah, kami mengerjakan Pembangunan kita dari saat sampai terakhir, nanti bisa dikerjakan semuanya Nanti mulai merepansi sampai termasif, semuanya bisa? Ya, aku bisa dengan kami yang sudah Oke, jadi suha banget sama mungkin Bapak Ibu bisa dikembarikan dengan pengetean video untuk menitiannya Ya, kalau lagi aku buka rumah di Jogja, kemudian tidak di Jogja, dan pengen bangunan di Jogja mungkin belum tahu naik link-nya atau kemana ini sih aku bisa, apa yang lain-lainnya, saya buka, nah ini solusinya ini kok baik-baik. Langsung aja 1 KB 1001 untuk melakukan informasi mengenai penggambaran rumah, apa saja yang bisa dibantu dan bagaimana situasinya. Tapi kalau tadi kan ada banyak barang yang mulai dari renovasi, dari awal, kemudian ada yang lebih kira, apa namanya, memang ganti-ganti, 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 ganti-ganti. Ya, bisa, ya. Dari sanitasi, elektron, apa, kelistrikan, terus apa, pasang pemanas air, bungkar kamar mandi, pokoknya sih, Oke, untuk memanggil tangguh 2001, satu bisa kita ada offline ada online yang dari offline bisa dari bariho dari kontek yang online bisa dari semua media sosial tadi luarkan ya monggo nek mau kebingungan untuk jadi bikin rumah atau perbaikan rumah silahkan kita siap baik partai besar atau kecil atau bahkan mau bikin perumahan sekalipun kita seluruh Jogja kemungkinan batasnya itu dari Jogja itu kalau di itu sekitaran atas masih bisa tapi kalau untuk luar Jogja kalau Magelang udah jadi tapi untuk Jawa Tengah kemungkinan bulan Agustus ini launching semuanya karena aku baru lima bulan lima bulan lonceng ini Apabila sudah Jogja itu udah semua udah siap mau partai besar atau kalau kecil kita selesai jadi apa-apa yang berkata ini baru lima bulan tetapi sepertinya kalau satu-satunya Mas dan untuk luar Jogja baru-satunya tapi tenang aja nih Bapak Ibu betul-betulnya sebuahnya apa yang bisa tentunya kalau anda ini pengen renovasi misalkan aku panggung sepertinya nanti mungkin bisa menyesuaikan bapak-bapak ini apa-apa Oke untuk kliennya Oke untuk kliennya kliennya mungkin kalau untuk rumah sekarang ini 2020 mungkin Adi sekadar biaya-biaya jatuh Oke terus untuk semuanya harus standarnya itu udah berani harus berani tutup pembangunan rumah kalau untuk cat sama interiornya sih tentatif menurut selera dari by request tapi untuk yang keren 2020 itu mungkin banyak kaca dan ini banyak kaca dan apa ya namanya jadi jauh dari kesan apa ya kesan etniknya itu udah sedikit ditinggalin sih kalau 2020 requestnya dan itu juga yang membuat kita selalu inovasi untuk desain eksteriornya mungkin lebih lebih apa ya lebih permintaannya lebih global kali ya dari macem-macem customer banyak dari terutama dari luar Jawa itu biasanya mereka mereka nolibit budget jadi mereka minta yang selera saya oke oke keren juga ya Pak ya nolibit budget gua kan kalau mau ngomong-ngomong soal tadi kan skandinaviar adalah salah satu yang digandrungi kayak gitu sebenernya skandinaviar yang seperti apa sih Pak yang bisa dimaksudku adalah apakah yang apa ya yang banyak kacanya tadi atau yang seperti apa yang sekarang tuh lagi digandrungi banget kayak gitu oh 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 iya jadi dari segi penggunaan apa bahan-bahan kayak keramik segala macam itu saya yang simpel-simpel yang yang pas mungkin pilihan di apa himat bici home lebih banyak kita juga apa setiap hari hari karena belanja saya sana konsumen dan jadi sana gitu jadi untuk pilihan bisa langsung ke apa itu bisa oke 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 bener banget bapak ibu nih kayaknya sesek banget juga ya untuk apa namanya baru terasa jadi biar tahu nih ya kan apa aja sih yang lagi ngetrend dan apa sih yang lagi bisa dimisimis dengan mungkin konsep panggungan anda ke Geo Barbegio atau bisa juga berdasarkan secara online seperti tadi yang udah Juno sampaikan tapi kalau ngomong nih Pak sebenernya itu akhir-akhir ini sebelum mungkin sebelum covid ada apa ya mulai pandemi mulai ada pandemi kayak gini sebenernya tuh paling banyak itu orang itu minta untuk renovasi atau bangun dari awal Hai ah biasanya sih enggak ngaruh masa belum sebelum covid covid ini cuma dua bulan vakumnya itu bener-bener bener-bener redon di angka 70% kali ya kita untuk permintaannya itu sampai dari dari customer yang biasanya WA telepon itu tak menurunkan 70% cuma kalau untuk apanya itu untuk banyak perawatan atau untuk pembangunannya itu sih seimbang jadinya bangun juga terus ini jalan bahkan nih setiap hari Sabtu itu setiap hari kita menerima lebih dari 10 call cari rumah dan tanah itu luar biasa dan oke kalau untuk perawatan sih kita rata-rata sehari bisa 20-an ya 20-an survei kali ya 20 survei tempat ke seluruh Jogja itu rata-rata itu tapi mungkin tetap berpengaruh tentunya ada covid-nya ini dan juga tapi di akhir-akhir ini tetap banyak orang-orang yang mencari rumah yang mencari tanah dan juga untuk konsultasi juga banyak ya Bapak Ibu dia juga untuk ada yang pengen konsultasi orang itu bisa juga langsung hubungi di Tukangku 1001 untuk mendapatkan informasi-informasi yang ada butuhkan nah tentunya nih pengalaman menghadapi berbagai macam karakter klien kan banyak banget ya Mas ya ada yang kepengennya rumahnya A tapi budgetnya B ada yang kebaliknya juga budgetnya banyak tapi keinginannya kayak yaudahlah yang penting kayak gini nih Mas jadi karakteristiknya tuh banyak sekali kayak gitu dari klien itu sendiri nah ngomong-ngomongnya Mas jadi salah satu bagian yang menyenangkan bagi Tukang 1001 kayak gitu kan tentu ya dengan klien yang anak karena itu sendiri tapi boleh dong berbagi pengalaman terbaik agar yang paling menesankan selama menjalani proyek atau pembangunan atau renovasi rumah dengan klien itu Oke ya mungkin yang paling mengesankan sih banyak seninya kali ya Mas suka-duka ada gitu kalau sukanya mungkin proyeknya nggak berhenti sampai pekerjaan 5 kali kali ya progres sampai pembangunan 5 kali gitu terus kalau yang dukanya sih nggak dibayar kali ya Mas ya kalau tidak dibayar gitu nggak apa-apa itu nggak namanya sendiri gitu mungkin baru pengen renovasi tapi mungkin nah finansialnya belum siap tapi tetap udah dikerjakan jadi tapi nggak nggak apa nggak ribet nggak menuntut jalur ruko seperti itu tapi kalau yang banyak bukanya sih Mas tega banyak saya sukanya perawatan biasanya sih keluarga sekarang Mas kalau setiap di rumah atau tanah tuh pasti jadi keluarga jadi saudara-saudara itu sesuatu yang penting juga jadi banyak linknya lah intinya Mas ya yang paling berkesan mungkin buat rumah yang menurut maksud paling wow itu di daerah mana sosial itu itu bikin rumah kita di jalan dayu dayu baru itu bikin apa sama taman permata ya itu dengan luas di sana 148 meter kita bisa bikin lima kamar ada kolam renangnya ada lantai tiga nya untuk lihat apa itu merapi itu juga apa konsumen juga puas sekali desainnya pun kemarin nggak terlalu berikutnya ada konsumen ada tanah Mas ada tanah seginya kalau disainkan yang penting ada kolam renangnya kamarnya lima gimana disetting supaya bisa terlaksana semua ya dengan desain hati kami yang alhamdulillah eh dapat pengalaman kami bikin dan hasilnya puas itu pun juga eh saking percayanya konsumen itu kan tidak dan Spanyol eh beliau itu belas enggak enggak teman dari awal fondasi kita video kita kirim Spanyol eh pemasangan apa itu tiang-tiang terus kontroksi besi terus segala macam pokoknya kita tiap sabtu itu top 6 pekerjaan pekerjaan sekian-sekian dan itu juga Alhamdulillah mereka full percaya sama kita dan targetnya pun juga Alhamdulillah bisa sesuai target bahan-bahannya juga sesuai kualitas sesuai yang dijadikan kita dan puas itu konsumen yang bikin empat rumah tapi ngomong-ngomong apa namanya kalau Mas lagi apa lagi ngobangun gitu dengan itu adalah kliennya dari Spanyol kayak gitu ya itu yang ngomong-ngomong bahasa Spanyol sih kalau Mas ngomong-ngomong tuh orang Indonesia tapi bekerja di apa Spanyol gitu dan apa dari empat rumah itu juga jadi saudara-saudara saudaranya banyak yang masih ada lembaran jatuh pinggisannya banyak nih kayaknya iya pokoknya 1001 bahkan jadi 101 juta oh amin 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 tapi kamu ngomongin Mas kalau boleh ditanya nih Mas tuh pilih mana sih antara kesempurnaan hasil atau biaya yang murah atau hasilnya sempurna dengan biaya yang murah sih lebih kesempurnaan hasilnya nih yang sempurna walaupun kosnya itu atau biayanya mahal atau biayanya murah tapi ya jadi tapi jadi aja udah yang sempurna Oh ya kalau yang untuk hasil sih kita nomor satu adalah kepuasan dari kita kepuasan dari tim jadi apa yang jadi request bayar atau customer kita bolak lalu hasil itu udah standarnya puas Mas puas itu standar terakhir standar kita itu ketagihan dan apa itu dan rekomendasi kita itu standar puas itu standar terakhir murah itu kalau murah itu tergantung maksudnya kalau kita di Kihomart ada granit yang harga 100 ribu ada yang harga 1 juta sama bentuknya sama ukurannya sama motifnya tapi kan kualitasnya tergantung yang mana nanti kita sombing ke customer aku mau belanja sendiri ke BJHOME juga Kihomart juga boleh kok kita juga kasih nomornya kita hafal namanya dari Mbak siapa nih biasanya bagian keramik Mbak Rini untuk sanitasi bisa Mbak ada Mbak Happy juga Mbak Fatma kita langsung kasih nomornya suruh kesana biasanya kalau buyer itu kalau customer itu nomor 1 itu malas kalau kesana jadinya malah justru dari kualitas bagus itu saya mau menguji dari pelayanan terbagus itu dari Kihomart memang luar biasa saya selamatkan yang terbaru kan kita kadang-kadang konsumen ribu dari Kihomart setiap DBC sudah ada bagiannya kita pelayanannya juga sangat bagus baik kual juga langsung sudah ready di situ di gudang juga sangat excellent luar biasa lah saya enggak enggak karena yang live di Homa tapi memang saya akui deh iya timnya itu memang benar-benar peristiwa jadi yang terbaru kan kita kadang-kadang konsumen ribu kita tinggal apa kirim foto kirim kode kita transfer kita bayar bocek sampai rumah kan itu juga efisiensi apa benar itu juga tim-tim di apa di lapangan di lapangan juga tim Kihomart memang istimewa jadi dari pelayanan kontaknya pembalasannya juga cepat segala macam jadi bagus oke 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 jadi untuk ada di Bapak Ibu yang belum belanja di Kihomartijom langsung belanja tentunya ya karena yang pasti kita memberikan banyak sekali fasilitas yang bisa didapatkan dan juga Anda juga bisa mendapatkan yang namanya diskon-diskon karena kita lagi ada diskon nih Mas sampai dengan 95% sampai dengan 27 Juli 2020 jadi bisa aku merasak sini di Kihomartijom yang hanya ada satu di Jalan Raya Jantik dan juga Anda harus ngomong-ngomong nih soal pembangunan rumah apa sih Les yang harus menjadi concern kita atau menjadi fokus kita ketika sedang merawat perawatan rumah kayak gitu mungkin apakah dindingnya atau talak atau lebih ke dindingnya apa sih yang harus menjadi perhatian lebih kita gitu kalau untuk perawatan rumah paling pokok itu bagian atap atap itu kan ya menahan apa itu air dan panas kadang-kadang kalau musim hujan itu kan katakanlah ada lubang ada yang bocor benteng itu kalau misalkan tidak di segera dibetulkan nanti otomatis pelakonnya kena setelah pelakonnya kena nanti terus nanti akhirnya juga itu sampai kemana-mana nanti seharusnya cuma betulin satu titik aja itu bisa selesai terus enggak merempet kemana-mana tapi dengan kita cuek terhadap apa yang yang itu tadi bocor tadi maka itu biaya yang mahal jadi kalau misalnya rumah sudah sudah kelihatan misalnya hujan ada bahasa atas tolong segera di cek supaya hubungi itu ke angkus ribu satu nanti segera apa kami cek nanti apa yang apa yang cek masalah tersebut yang paling pokok bagian atap itu dan untuk atap pembayarannya hanya sekali garansi sampai selesai sampai benar-benar gak bocor untuk atap untuk atap ya kita garansi sampai selesai bahkan sudah pernah ada yang sampai 5 kali tapi bayarnya cuma sekali yang 4 kali sampai benar-benar gak bocor karena itu tatangan sendiri kalau atap itu biasanya apa ya kelihatan sepelek tapi gak bisa disepelekan atap itu benar-benar benar-benar kunci dari kerusakan rumah Biasa 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 itu wajib kita harus wajib ke toko sendiri boleh belajar sendiri Jadi yang bagus di Viumat mungkin sudah banyak produk yang bisa direkomendasi Jadinya saya saranin kalau Antap sih setahun sekali lanjut Itu paling males, kalau biasanya paling males Orang punya rumah tuh rawat Antap paling makanan kelihatan Padahal itu paling sensinya Yang dirawat tembok mulai, maksudnya ganti cet, ganti cet, mau lebaran ganti cet gitu Ya, oke, betul Oke, oke, oke Jadi yang harus gitu Bukan, mungkin kena yang apa Gimana? Oh, biasanya kan orang-orang kan semua ganti cet kayak gitu Sampai lupa sama yang namanya atap Dan juga kalau sudah mulai ada titik-titik air mungkin di platformnya itu udah ada kelihatan Kok jadi basah kayak gitu bisa langsung concern, bisa langsung dicek tentunya Karena sumber kerusakan dari rumah itu tadi disebutkan oleh Tukang Pususus 1 Dari yang namanya kebocoran atap kayak gitu Dan juga bisa menjadi consulating listrik juga gak sih Mak Kalau atapnya bota Karena di rumah saya pribadi ini itu tuh Kalau jadinya dibuka itu tuh banyak kabel-kabel gitu Aku juga gak tau sih itu kabel apa Tapi banyak aja kabelnya di atas Oke, iya Kalau kabel-kabel atas itu kan instalasi listriknya Instalasi listrik kan atas di atas Jadi nanti dari genteng Terus bawahnya ada reng Ada bajaringan Bawahnya lagi ada plafon Di atas plafon itu memang biasanya untuk Kelistrikan ya Instalasi listrik Untuk kelistrikan itu Kalau misalkan ada yang bocor Memang sangat berbahaya Karena bisa menimbulkan Apa ya Consulating Consulating itu bisa menimbulkan kebanyakan rumah Jadi Untuk atap Apa dia Lebih meliti lagi Tapi ngomong-ngomong nih mas Untuk mendeteksinya Oh atapku bocor nih Oh enggak nih Oh aman Atau oh atapku kayaknya Ada yang masalahnya tuh Kayak gitu Itu gimana tuh mas Biar gampangnya Tipsnya biar kita Mendeteksi secara awal Gambarnya kalau misalkan muda Untuk mendeteksi kebocoran itu Sebenarnya sangat muda Nanti kalau misalkan hujan Itu atasnya pasti Plafon Plafon itu Ada Lembab Besah gitu Itu pasti ada kebocoran Atau di sebelah dinding itu juga Besah itu pasti ada kebocoran Dan Titik-titiknya itu Kadang-kadang Kadang-kadang Enggak pas di atasnya Tapi memang Harus kalau hujan Yang beres itu Apa Dilihat itu pasti Kelihatan kok itu Oke Oke jadi Salah satu Siri-siri nya itu adalah Ketika di atas itu Mulai kayak Kerempes gitu ya Masih ada Titik-titik air Atau badan sampai airnya itu Bisa ngepes Nah itu udah Dicek banget tentunya Oke 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 Kita lanjut lagi nih Mas Juru pengen Kepo lagi Ini kan tadi udah Tahu nih Itu salah satu Apa ya namanya ya Salah satu yang terlihat Ketika terjadi kebocoran Adanya titik-titik air Atau airnya itu sampai netek Dan juga nih mas Kalau atapnya itu Mentel sama tetangga Maksudnya temboknya itu Mentel sama tetangga Itu gimana secara Perawatannya ada perawatan khusus gak Jadi gini Kalau untuk Yang membel sama tetangga Itu nanti bisa Dicek dulu Jadi Kadang-kadang Apa ya Ada tembok Yang pada waktu pembangunan Itu belum di Plaster sama aksi Itu bikin Basah juga Terus ada yang Tempel sama Tetangga Tapi treatmentnya Tetangga itu kurang Apas itu juga Itu nanti Dicek dulu Apakah Jadi paling Gampang itu Setelah ada Kebocoran dari samping Cek Keadaan tetangga Tetangga Apa maksudnya Sebelah-sebelah rumah Kalau misalnya Belum ada di Plaster aksi Misalkan aksi Terus nanti di treatment Nanti barang-barang Treatment itu Di Kihoma Biji home Itu juga Banyak sekali Paket lapisan itu Pilihannya juga Banyak Itu Kalau untuk yang Lebih Paling ekstrim Itu Kalau Tetangga Ada jarak Jadi Kan biasanya Tanah Kita Sama tetangga Itu Ada Selang sama matok Pada waktu Pembangunan Itu Si tetangga Tidak mau Dipepetkan Nah itu kan Otomatis Masuk air Ya Agak Extra pengerjaan Kalau seperti itu Dan lagi Kalau Yang Proses Pembangunan Itu Kurang Cermat Ya Katakanlah Ada Apa Bekas kayu Atau apa Itu lupa Dilepas Segala macam Itu juga Bikin Kebocoran Samping Juga Tapi Yang paling Berat Kalau Ada Belum Di Blaster Sama Jarak Tetangga Itu Terlalu Tidak rapat Itu yang Paling Selesai Tapi Tentunya Itu Kampus 1001 Selesai Punya Solusi Ya Mas Dari Kampus Nanti Masalah Kalau Dari Tetangga Mungkin Ada Masukannya Dari Tim Survei Nanti Kalau Ada Masalah Seperti Itu Bapak Ibu Nanti Tim Survei Kami Itu Manggil Si Tetangganya Jadi Enggak Hanya Rumah Kita Yang Diteriksa Tapi Si Tetangga Menyaksikan Jadi Biasanya Dari Dari Si Tetangga Itu Nanti Bisa Itu Bisa Bid-bid Solusion Ya Bid-bid Solusion Nya Adalah Jika Itu Penyebabnya Adalah Tempo Si Tetangga Maka Bisa Pantangan Untuk Mengatasi Kebocoran Itu Karena Pernah Ternyata Bocor Gara-gara Bantannya Si Tempo Rumah Itu Ternyata Reta Bisa Juga Keran Keran Kamar Tiba-tiba Tempoknya Itu Kena Air Ternyata Dari Tetangga Sebelah Tetangga Itu Perang Terjadi Mas Kekul Kekul Itu Apa Ya Penting Banget Makanya Perhatikan Terima Itu Bila Tempoknya Bocor Gara-gara Tempeler Sama Karma Di Tetangganya Tetangganya Mandi Kita Tidur Itu Gak Cepul Itu Pernah terjadi Gara-gara Tekanannya Beliau Kecap Gara-gara Mepet Lepo kita Karena gak di Treatment Jadi Kita Cepul Kerannya Mas Oke 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 Sampai Jepul Tempoknya Solusinya Di keramik Biasanya Solusinya Di keramik Biasanya Kalau Sudah Di keramik Aja Seberapa Itu Biasanya Tapi Kalau Di Apa Di Apa Dipaksakan Untuk Chat Biasanya Gak Jadi Jatnya Mending di keramik Oke 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 Lebih Lebih Oke Tapi mas Ngomong-ngomong nih Apa sih yang paling riskan Atau Hal kecil Yang seling dilupain Sama klien Atau Orang-orang Orang-orang Awang pada Umumnya Tapi itu Sebenarnya Efeknya Lebih banget Terhadap Mungkin Selamanya Si Rumah itu Bisa berkarat Atau Nanti Gampang Jadi rusak Atau Bagaimana Hal yang sepele ini Tapi sering Dijelakkan Atau Sering Terjadi kesalahan Kalau untuk kesalahan Kecil yang Fatal itu Masalah Jadi Kalau misalkan Ada Satu titik Yang Konsleting Itu Harus segera Dibenahi Katakanlah Satu titik Di dekat Kayu Pusen Segala macam Itu Kalau Ada kosan Harus segera Panggil Tukang Karena Rizkan Nanti bisa Taruhannya Rumah kita Yang Dan Lagi Tentang Itu tadi Apa Atap bocor Itu Pak Rizkan Listrik Sama Setap bocor Harus sangat Diberhatikan Karena Atap bocor Bisa ini Mungkin Belum ada Pengalaman ini Bagi yang Pasang Gipsom Itu Kalau Itu Bisa Jebol Satu Jebol Semua Jadi Mungkin Itu Sangat Sangat Fatal Kali Jadi Kalau Atapnya Gipsom Belum Menang Di Perawatan Atau Coba deh Sekarang Cek Seberapa Tahun Kita Cek Bahkan 5-10 Tahun Itu Jarang Kita Cek Atap Itu Sangat Jarang Makanya Tip Ini Sangat Bagus Sekali Judulnya Tip Perawatan Rumah Ini Makanya Seberapa Kita Memperhatikan Rumah Kita Kadang Kita Tiap hari Tidur Tiap hari Pulang Rumah Tapi Untuk Menyentuh Rumah Memperbaiki Untuk Belajar Di Mal Itu Sangat Tapi Memperbaiki Rumah Biasanya Namanya Pemasangan Pemasangan Instalasi Instalasi Listrik Dan Juga Atap Itu Hal Yang Penting Dan Seling Dilupakan Jadi Ngomong-ngomong Kalau Dari Mas Mas Diri Dari Teman-teman Tepang Pus 1001 Itu Bisa Nggak Sih Memberikan Informatif Bahwa Teman-teman Tepang Itu Juga Bisa Membuat Instalasi Listrik Biar Pakai Komplik Oh Ya Kalau Untuk Instalasi Listrik Memang Harus Diserahkan Mungkin Untuk Kekuatan Kabel Segala Macam Itu Harus Sangat Dibukungkan Karena Kalau Tidak Melalui Standar S&I Atau Sesuai Kebutuhannya Nanti Akan Menimbulkan Konsleting Misalkan Untuk Kabel Seharusnya Pakai Dua Setengah Tapi Dia Pakainya Satu Setengah Dan Maretnya Nggak S&I Itu Nanti Kalau Untuk Menarik Semacam Mesin Polkas Mesin Air Pendorong Segala Macam Itu Jangka Panjang Pasti Akan Menimbulkan Konsleting Jadi Saya Sarankan Untuk Listrikan Harus Pemilihan Bahan Yang Tepat Tukang Instalasi Yang Rapi Yang Bagus Dan Yang Peliti Itu Saja Kalau Di Tim Untuk Rangku 1001 Sudah Sendiri-sendiri Artinya Untuk Listrikan Sendiri Atap Sendiri Semuanya Untuk Rangku Sendiri Jadi Nggak Nggak Akan Kejadian Seperti Itu Cuma Biasanya Seperti Ini Kejadian Kalau Kelistrikan Mas Tiba-tiba Konslet Dikasih Penjelasan Bapak Ibu Itu Harus Bisa Terima Kalau Itu Umurnya Sudah Huzur Mungkin Kabelnya Untuk Mungkin Atau Tambah Elektronik Jadi Saat Tambah Elektronik Nanti Kok bisa Konser Jelas Itu Kalau Orang Awang Biasanya Nggak Terima Ya Kerusakan Sedikit Itu Nggak Terima Rumah Itu Dari Baru Sampai Besok Itu Nggak Itu Nggak Ada Kejadian Seperti Itu Tiba-tiba Tapi Padahal Nggak Bisa Nambah Kulkas Bisa Nambah TV Bisa Nambah Mesej Itu Kabelnya Nggak Kuat Jadi Untuk Kekuatan Kabelnya Itu Harus Benar-benar Diperhatikan Bahkan Satu Apa Standarnya Ada Standar Sendiri Untuk Berapa Oke Jadi Selain Bapak Ibu Kalau Mungkin Pas Awal Menrumahkan Perabotannya Kurang lengkap Mungkin Belum ada Mesin Suci Mungkin Belum ada Water Cuma Ada TV Kulkas Dan Teman-teman Sedangkan Sering berjalannya Waktu Nambah Perabotan Tapi Tidak ada Perawatan Dari kabelnya Itu Sudir Dan juga Kabelnya Itu Nggak Kuat Gitu Ya Mas Jadi Kita Perhatikan Juga Nih Kalau Kita Nambah Perabotan Itu Apakah Nggak Cuma Daya Listriknya Tapi Apakah Kabel Ataupun Perangkap-perangkap Yang lainnya Itu Juga Memadai Ini Untuk Kita Menambah Perabotan Kayak Gitu Tapi Nggak Ngomong Mas Tadi Kan Tadi Kampus 1001 Juga Ngomong Bisa Kok Mereka Belanja Sendiri Di Kihomar Biji Home Karena Itu Udah Pasti Dilayani Dengan Baik Udah Pasti Bagusnya Garasinya Juga Ada Tapi Kalau Belanja Barang Itu Bisa Nggak Mas Mungkin Saya Lagi Pengen Renovasi Ini Renovasi Kamar Dari Yang Tadinya Satu Lantai Pengen Tak Buat 10 Lantai Khususus Kamar Aja Tapi Ngajak Teman-teman Dari Tukang Untuk Belanja Barang Biar Nggak Salah Bisa 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 Dengan Adanya Kasi Itu Kita Datang Ke Kewat BJ Home Nanti Kita Pemilihan Bahan Kita Sudah Menghitung Bahan Segala Macam Monggo Keramiknya Dipilih Monggo Geramiknya Dipilih Pemanas airnya Dipilih Sanitasi Apa saja Boleh Jadi Kita Lebih Enak Jadi Waktu Kita Pengerjaan Juga Sudah Sudah Bagus Semua Ukuran Bahannya Ada Barannya Ada Jadi Sudah Sudah Siap Semua Dan Untuk Belanja Di BJ Home Juga Enak Disamping Pelayanan Enak Terus Komunikasinya Enak Segala Macam Pokoknya Lebih Utama Oke 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 Abis Belanja Di Kewat Bijo Bisa Makan Baran Mas Bisa Makan Soma Apalagi Dapat Pocer Gratis Itu Apa Oh Soma 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 Kira Kira Hari ini Mau Ke Piyomar Bijum Kan Iya Hari ini Setiap Belajar Setiap Belajar Jadi Malam Itu Belajar Apri Men Untuk Pagi Nanti Kira 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 Soma Kesini Ketemu Saya Saya Mau Soma Kayaknya Ini Oke 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 Tapi Saya Ngomong Mas Kan Gak Mungkin Tukang Yang Menjadi Tukang Tukang Pus 1001 Gak Mungkin Cuma 12 3 Orang Gitu Pasti Banyak Banyak Apalagi Kliennya Juga Berjalan Terus Running Terus Kayak Gitu Tapi Bisa Mas Dikas Tukang Mungkin Sebelum Ya Mas Bangun Bangun Rumah Itu Udah Ada Kayak Gitu Terus Kemudian Sekarang Mau Renovasi Atau Ada Yang Rusak Terus Manggil Tukang Pulagi Tapi Pengennya Sama Tukang Yang Lama Kayak Gitu Bisa Bisa Biasanya Itu Tukang Kita Malah Nyaranin Detail Perusakannya Apa Butuh Tukang Apa Dan Seperti Apa Kita Harus Wajib Mirim Foto Video Serta Keterangan Untuk Ya Untuk Itu Untuk Menentukan Tukang Tapi Jika Ada Tukang Yang Repeat Customer Repeat Untuk Tukang Pengen Yang Seperti Kemarin Itu Sangat Bisa Disempat Kami Tukang Selalu Rekin Oke Oke Jadi Selain itu Juga Bisa Tukang Juga Ya Mas Ya Mungkin Pake Tukang Lama Terus Pengen Dapet Tukang Lagi Bukan Dapet Pengen Pake Tukang Yang Sebelumnya Jadi Bisa Juga Request Kayak Gitu Oke Mas Kita Bakal Baca In Request Bicara Lagu Bacain Pertanyaannya Sudah Masuk Di Sosial Media Kita Ada Ada Di Selamat Sodi Interior Apasih Yang Lagi In Saat Ini Interior Apa Interior Yang In Saat Ini Apa Ya Model Kontemporer Klasik Jadi Minimalis Klasik Jadi Kalau Tidak Terlalu Minimalis Tapi Ada Problem Problem Jadi Kelihatan Memang Memang Mewah Jadi Dengan Budget Yang Agak Miring Tapi Hasilnya Maksimal Karena Kalau Pakai Apa Interior Yang Apa Bener Bener Klasik Memang Mahal Dan Kalau Misalnya Ada Customer Kita Juga Enggak Bisa Kita Tidukan Ke Bicik Home Nanti Bisa Milih Di Lantai Munggo Silahkan Pilih Pilih Kami Yang Sete Keren Kalau Sampai Tahu Kalau Interior Itu Ada Di Lantai Dua Ini Sudah Membuktikan Bahwa Sering Belanja Di Bc Home Tentunya Di Pio Market Jangan Salah Saya Pribadi Sebelum Tukanku Ini Memang Belanjanya Dari Bc Jalan Magelang Dari Tempat Segitu Sampai Jalan 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 Bapak Ibu Ya Selalu Telemarketing Kamu Bisa Dina 0811 22834216 Atau 0811 2834218 Dan juga Melalui Aplikasi Shopee Di Key Home Nanti Bisa langsung Berkansaksi Secara Online Tentunya Lagi Mas Ada Pertanyaan Di App Kira .na 905 Apakah Instalasi Listrik Itu Perlu Kerawatan Mas Instalasi Listrik Perlu Kerawatan Sangat Sangat Dicek Itu Karena Misalkan Di Stop Puntak Kalau Disak Lagi Nanti Kalau Misalnya Ada Timbul Seperti Seperti Kayak Bici Putih Putih Kecil Kayak Pasir Itu Harus Di Cek Nanti Disitu Harus Dibuka Dulu Dipersihkan Pake Kuas Nanti Disana Ada Consulating Tidak Karena Itu Biasanya Untuk Rumah Itu Smooth Jadi Rumah Smooth Kadang-kadang Kabelnya Itu Sudah Kalau Sudah Lama Itu Bisa Ada Luka Sedikit Jadi Kalau Misalnya Ada Luka Kalau Tidak Dirawat Nanti Takutnya Consulating Antara Minus Dan Plus Itu Bisa Memang Caran Saya Untuk Atau Kalau Ini Mas Stop Kontak Sudah Susah Nyalainnya Biasanya Pemilihan Bahannya Tidak Selalu Dari Dari Awal Kita Tidak Tau Pembangunannya Atau Pembangunannya Biasanya Ini Kalau Dipencet Itu Agak Serat Atau Colokin Kabel Itu Agak Apa Itu Logar Itu Itu Harus Segera Ganti Aja Tidak Seberapa Harganya Paling Tidak Sampai 100 Tapi Itu Kulkas Itu Gak Mau Dicolokin Dite Karena Tidak Jadinya Itu Harus Segera Ganti Karena Itu Gak Mau Dia Harus Bener-bener Konex Sama Pusatnya Jadi Kalau Paket Tidak Mau Atau Roll 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 Biasanya Itu Jangan Panjang Roll 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 Pertanyaan Yang ketiga Ada Dite Anisa 92 2019 Saya punya tanah kosong Depannya Depannya Sudah Jalan Raya Pengen banget Bangun warung Tapi Di depannya Ada Selokan Kecil 1,5 Meter Gimana Langkah Bangun Sembatannya Gimana Jadi Pengen Buat Warung Yang Depan Rumah Karena Dia punya Tanah kosong Di depan Rumahnya Yang Depannya Sudah Jalan Raya Tapi Ada Apa Namanya Selokan Kurang Lebih Satu Setengah Meter Buat Jembatannya Gimana Mas Oh Ya Untuk Jembatannya Kita Cek Dulu Kondisi Fundasinya Dulu Fundasinya Sudah Bagus Atau Belum Terus Nanti Cek Caranya Bagaimana Terus Nanti Setelah Mengajarkan Semua Nanti Baru Pemilihan Bahan Misalnya Pakai Besi 12 Atau 10 Nanti Proses Apa Itu Peranggaan Besinya Harus Seperti Apa Nanti Pengaruh Yang lewat Itu Misalnya Mobil Kecil Motor Atau Truk Itu Juga Pengaruh Dikonstruksi Tapi Harus Sesuai Pemakaian Apa Misalkan Untuk Parkir Motor Dan Belakangnya Ada Warung Itu Pakai Konstruksinya Yang Standar Aja Saya Kera Udah Udah Aman Tapi Yang Diperhatikan Konstruksi Fondasi Tanah Tersebut Fondasi Apa Itu Jadi Konstruksi Paritga Itu Yang Penting Ya Mas Ya Kita Berarti Yang Penting Adalah Kita Pastiin Dulu Konstruksi Paritga Nanti Kalau Untuk Atasnya Atau Jembatannya Itu Disesuaikan Disesuaikan Dengan Apa Fungsi Dari Apa Nanganya Jembatan Itu Untuk Parkir Motor Aja Atau Parkir Mobil Atau Ternyata Jembatan Itu Sekalian Dipakai Buat Warung Juga Kayak Gitu Bener Banget Ini Ada Pertanyaan Yang Unik Menurut Mas Ada Dari Fja Jep 54 91 Mau Tanya Kalau Renovasi Dapur Itu Apa Bisa Kalau Renovasi Untuk Area Dapur Aja Untuk Renovasi Dan Ganti Caps Bisa Ganti Bisa 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 Dari Kecil Bahkan Bahkan Ini Tukang Tukang 1001 Bahkan Menerima Orang Terkunci Di dalam Kaman Mandi Jadi Tukang 1001 Jadi Jangan Salah Renovasi Apa Kita Tukang Jasa Tukang Tapi Jasa Tukang Tukang Serius Serius Tapi Itu Pernah Kejadian Serius Di Kamar Mandi Dan Gak Bisa Keluar Kita Telepon 11 Malu Itu Sebenarnya Ada Pertanyaan Lagi Saya Tanya Tanya Dulu Tentang Yang Kekunsi Di Kamar Mandi Boleh Ya Itu Yang Telepon Siapa Mas Jadi Dikuji Di Kamar Mandi Terus Yang Telepon Siapa Tuk Anak Bawa HP Kan Anak Klas Bawa HP Ya Oke 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 Ini Inspiran Saya Buat Bawa HP Ketika Lagi Kamar Madi Sudah Berlama Lama Karena Nge-gip Itu Dan Oke Tapi Tadi Kita Lagi Ketika Pertanya Dari S 5411 Kalau Sekalian Ngebuat Desainnya Bisa Mas Untuk Gapur Tadi Untuk Ada Desain Oh Bisa Wajib Malah Wajib Desain Dulu Kalau Bisa Ada Gambarnya Ya Pemilihan Seperti Apa Ya Atau Tukangku Ada Tip Desain Juga Tapi Biasanya Sih Gini Survei Seperti Apa Ukurannya Seperti Apa Yang Dimau Seperti Di Google Bisa Nanti Seperti Apa Dimensi Sama Alokasi Desain Kita Jadi Nanti Kita Ada Penawaran Survei Gratis Desain Gratis Sampai Deal Baru Sampai Pengarjaan Eksekusi Baru Ada Biaya Tapi Kalau Untuk Survei Sama Desain Kita Free Sampai RAB Jadi Sampai Penawaran Itu Free Jadinya Silahkan Mau Konsultasi Dulu Boleh Mau Ngobrol Dulu Boleh Atau Bahkan Cuma Kesitu Untuk Mas Ada Tanya Tapi Tidak Bangunnya Sekarang Itu Bisa Gak Bisa Survei Dulu Nanti Disimpan Dulu Kalau Sudah Ada Budgetnya Atau Ada Yang Belum Dia Tahu Buat Apa Sudah Transfer Kita Disimpan Dulu Mas Saya Buat Renovasi Tapi Belum Tahu Renovasi Apa Uang Diteranser Dulu Jadinya Macem Macem Jadinya Monggo Mau Seperti Apa Kita Apa Itu Kita Terbuka Mas Mau Feksible Mau Permintaan Gak Itu Tentunya Bapak Ibu Karena Tapi Kita Biasanya Gak Mau Kita Gak Mau Kalau Ini Kalau Pengerjaan Asal Jadi Kita Biasanya Malah Semua Tukan kami Udah Ada Standarnya Udah Ada Standarnya Pengerjaannya Untuk Produknya Untuk Seperti Apa Itu Udah Ada Standarnya Jadi Kalau Pengen Bangun Asal Contoh Kita Harusnya Pake Besi 12 Dia Minta 8 Kita Nggak Bakal Ngerjain Seperti Itu Udah Pasti Contohnya Tadi Kayak Jembatan Harusnya Seperti Ini Dimaunya Seperti Ini Nggak Mau Karena Resimenya Diberang Yang Tidak 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 Oke Tapi Mas Waktunya Sudah Menunjukkan Kita Sudah Lebih Dari 50 Menit Kita Harus Mengakhiri Pertjumat Kita Pada hari Ini Dan Kita Akan Membagikan Kedua Orang Menang Untuk Konsep 100 Rp Untuk Dua Orang Mas Tapi Sebelumnya Juno Membaca Pertanyaan Ini Sepertinya Juno Bisa Menjawab Sendiri Kayak Itu Yang pertama Ini Kalau Apa Rumahnya Punya Tanah Sangat Tua Lebih rendah Daripada Jalan Depannya Bagaimana Bangun rumahnya Yang tepat Bangun rumahnya Yang tepat Adalah Langsung Lubumi Tuk Kampus 1001 Langsung Bisa Langsung Bisa Bertanya Tanya Konsultasi Langsung Tuk Kampus 1001 Kalau Sudah Konsultasi Beli bahan Bangunannya Di Kihomar Biji Lanjut Lagi Juga Ada Cara Orden Gimana Kalau Rencara Mau Bangun Tapi Saya Belum Punya Degabaran Desain Tadi Sudah Seperti Tengok Tentunya Bisa Perancar Terlebih dahulu Kemudian Baru Merancang Desain Kemudian Berbelanjanya Bisa Masuk Kihomar Biji Dan Bisa Dengar Sama Teman-teman Dari Tuk 1001 Dan Untuk Berbaiki Deg Yang Bocor Yang Bersudur Deg Dipastikan Udah Bersih Kemudian Jangan lupa Mengaplikasikan Yang Namanya Waterproofing Yang Bisa Dapatkan Di Kihomar Biji Dan Juga Dua Orang Pemenang Pada Hari Tentunya Itu Selamat Kepada Osir Holi Dan Juga Ad Konveksi Arjuna Aparal Tentunya Untuk Potus 100 Tepuk Tengok Terima 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 Kihomar Biji Jom kita Perjanjian ketemuan ya Mas ya Di Ariesan Tari Kita ketemuan Tengah Oke 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 Sama-sama Jadi buat Anda Selamat Langsung saja Kihomar Biji Hof Karena kita memberikan Disco Sampai dengan 95% Dan juga Akan ada cash Sampai dengan 1 juta rupiah Yang kita berikan Untuk Anda Sampai tengah 27 Juli 2020 Jadi jangan lupa untuk berteransaksi langsung Baik ke Kihomart Hijau ataupun secara online Jadi, ikan-kankan berteransaksi Anda Bagaimana lagi kalau bukan di Kihomart Vizium, pusat belajar Blosir, terlengkar Itu Bagaimana lagi? Bagaimana lagi?